selamat menikmati atau MPI dan ini masih bawaan masih bawaan dari pabrik kondisi sudah secondnya dan tidak dipakai terlihat disini sudah gosong ini cara menghidupkan pertama ini lampu kotak atau lampu seri dan yang kedua lampu kepala terus untuk sen ini sen kanan sen kiri di bagian sebelahnya ini ada switch untuk weeper penghapus kaca low high nah ini intro ini off off intro low high dan untuk semprotan kacanya kita ke atas kita akan bongkar saklar kombinasi ini untuk mencari tahu komponen apa yang ada di dalam dan warna apa dan standarnya untuk apa selamat menikmati selamat menikmati oke disini saya akan jelaskan cara kerjanya kita akan membahas untuk yang lampu kepala dan lampu seri lampu seri lampu depan lampu kepala jauh pendek jauh pendek nah disini adalah rangkaian saklarnya kita hidupkan yang pertama untuk lampu seri nah lampu seri ini yang bergerak jawab perhatikan nah jadi ini lampu seri lampu serinya dia harus masuknya putih terus keluarnya dia merah strip kuning kalau di soketnya itu ini ini putih dan merah strip kuning ini adalah lampu seri atau lampu kota terus lampu kepala kita lampu kepala kita coba dorong yang paling terakhir nah ini lampu kepala kita lihat yang bergerak mana coba perhatikan ini nah dia yang bergerak inilah penghubung lampu kepala kabelnya warna coklat coklat strip kuning coklat strip kuning coklat strip putih merah strip putih merah strip putih merah dan coklat strip kuning yaitu hitam ini adalah masa atau negatif baterai merah strip kuning dan putih ini api untuk lampu seri dia mainnya api ini putih ini dia api standby dan setelah di hidupkan lampu seri baru dia connect dengan ini sehingga merah strip kuning ini mengeluarkan api untuk lampu seri coklat strip kuning ini keluar negatif setelah saklar ini di saklar lampu ini di kedepankan paling ujung atau menghidupkan lampu kepala nah ketika ini dihidupkan pol seperti ini maka coklat strip kuning ini mengeluarkan masa untuk menghidupkan relay dan menjadi api untuk ke lampu terus disini ada merah strip putih dan merah ini adalah untuk lampu jauh atau pendek nah ini outputnya kedua ini dia main negatif aki masuknya masuknya dia adalah dari kabel hitam ini nah ini adalah negatif aki dia standby dia masuknya di soket ini yang sudah terbakar ini tadinya disini ini ini standby negatif aki ini yang paling penting karena ini yang diambil untuk jalur wiper atau penghapus kaca dan untuk lampu kepala sedang dua ini ada disini nah ini sudah kebakar jadi jelas ya untuk jalur lampu seri dan lampu kepalanya ini dua ini untuk lampu seri yang ini untuk jauh ini untuk pendek hitam ini harus masuk standby masa dan coklat strip kuning ini adalah masa setelah saklar on selain itu ada juga disini saklar untuk lampu kompoi dan lampu sen sen kanan dan sen kiri kita akan lihat jalurnya yaitu kita akan masuk back agar lebih jelas nah disini ada tiga kabel ini adalah tiga kabel yang masuk ke lampu kompoi sen nah biasanya hijau strip kuning ini untuk sen output sen main api sen ke kanan dan hijau polos ini ini dia ke sendiri sedang hijau strip merah ini dia api dari otomatis sen atau flusher untuk wiper nah ini pergerakan dari wiper gerakan itu menggerakkan ini nah disini saklannya dan komponennya komponennya di dalam nah ini untuk trakson dia kabelnya sendiri dia main masa trakson trakson itu biru strip hijau ini jalurnya ke sini jalurnya ke sini nah ini berhubungan dengan jeter atau tombol yang ada di kemudi jeter jika ditekan maka akan menggabung dengan masa warna-warna kabel untuk wiper atau penghapus kaca ada putih strip merah biru strip putih kuning strip hitam biru strip merah dan biru jadi kelompok soketnya dia sudah dipisah ini khusus untuk wiper atau penghapus kaca dan ini standby masa atau negatif api ke sini dia dan di sini soket yang besar berisi lampu seri lampu kepala eh lakson dan lampu sein serta konfoi merah ini output negatif untuk lampu pendek merah strip putih ini output negatif untuk lampu jauh hijau strip kuning output sein kanan hijau ini output untuk sein kiri hijau strip merah dari flusher otomatis ini adalah untuk lampu konfoi untuk kabel yang sendirian ini biru strip hijau untuk lakson keluar negatif ini coklat strip kuning ini untuk apa lampu kepala ketika kita memutar saklar ke lampu kepala maka ini keluar negatif dan menghidupkan relay relay akan menyambungkan api ke soket lampu jadi yang standby api ketika dinyalakan di soket lampu lampunya poklamnya dan main mainnya dia main masa ini untuk jauh pendek pendek jauh putih dan merah strip kuning ini putih api standby untuk lampu seri dan merah strip kuning ini output api untuk lampu seri itulah penjelasannya terima kasih saudara cukup menonton terima kasih terima terima